Lanjut, wakala Rasulullah SAW bersabda lilmu jawab wajati kepada perempuan yang sudah bersuami statusnya Apa kata Rasulullah SAW berkata kepada itu si perempuan yang sudah bersetatus sebagai istri Daripada seorang laki, fa'ayna anta minhuk, kata Rasulullah Fa'ayna anta minhuk, dimana kedudukanmu di samping suamimu Artinya, kamu itu seperti apa di samping suamimu, posisimu Mengakui kah dia sebagai istrinya, dan seorang asli to'al seperti apa Tanya sama Rasulullah, jawabannya Emang dasar tumpuan soleh akali, ma'luhu Insya Allah ya Rasulullah, aku tidak akan mengabaikan suamiku Aku tidak akan main-main di sampingnya Jadi, serius dia hidup berdampingan dengan suaminya Serius sebagai istrinya, serius berumah tangga kepadanya Fi khidmatih di dalam melayani suamiku ya Rasulullah Ila ma'ajiz du'anhu kecuali suatu perkara yang aku tidak mampu Artinya, semaksimal mungkin aku akan menjalani Tidak akan mengabaikan suamiku yang tercinta Ini jawaban perempuan solehah seperti ini Tidak pakai neko-neko lagi Tidak ada istilah Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendam Ya, perempuan ikan kebanyakan seperti itu sekarang Senyuman, senyuman ada maksud tertentu Kalau pakai pantalah Ditanya lagi Rasulullah, pakai pantalah Lalu kata Rasulullah, bagaimana kau melayani suamimu? Fainnahu jannatuki wa naruki Simple Kata Rasulullah Maka Yang dipertanyakan sama Rasulullah selanjutnya adalah Bagaimana cara kau melayani suamimu? Sebab kata Rasulullah, ingat Fainnahu jannatuki wa naruki Sebab suamimu itu adalah nerakamu atau syurgamu Assalamualaikum teman-teman Berjumpa lagi dengan saya disini di channel Bangmung Jadi tergantung pelayanan Jadi tergantung kau melayani suamimu Caramu bagaimana Sebab caramu itulah yang akan menjadikan sudamu Dan akan menjadikan raka bagimu Maka Tergantung kau memilih yang mana Ini jawaban ini Tanbih dari Rasulullah kepada para-para istri Wajah adil Nabi Rasulullah wa alaihi wa salam anahu kola Hadis Rasulullah selanjutnya Arba'atun minanisa filjanah Ada empat keteria perempuan di surga Artinya perempuan ada perempuan empat orang calon surga Nanti kita lihat empat ini Ada gak di bini kita Nah gitu maksudnya Jadi dengerin hadis Praktikin Masukin Gitu Ke posisi kita Yang belum punya ini mah Kalau yang belum punya Ya paling gak aja nerka-nerka Gambaran calonnya seperti apa Ada gak Ini entah ada janda nih Ya Jadi mungkin salah satu daya tarik orang nyari janda Ini salah satunya mungkin Tapi janda terlalu luar biasa disini ada Kata Rasulullah Arba'atun minanisa filjanah Ada empat perempuan calon surga Wa arba'atun pinar Dan empat pulah Yang masuk neraka Tinggal kita lihatnya Ada gak kata yang empat Yang mana nih Yang neraka Apa yang empat Surga Wadakara Rasulullah Menyebutkan yang empat Nal'arbai Lawati filjanah Disebutkan Rasulullah Empat perempuan calon surga Ayo Kita Terapkan nih Empat Ada gak di bini Kalau gak ada Usahain Usahain Sebab bagaimana juga Harus jadi ratu kita di surga Harus jadi ratu kita Pertama Imratun Afifah Aikafatun Anilah haram Perempuan yang bisa Menjaga diri Dari hal yang diharamkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perempuan Afifah Ada Jangan jawab Ya Entenilah sendiri dah Ngaca sendiri Kan yang hidup Berdua kita Mau bini Lihat tuh bini Afifah gak Ini mau kadang-kadang Bini Dari haram apa aja Ini mau haram Ucapan Haram kelakuan Yang diharamkan agama Ini bini Mentogel Afifah Afifah Perempuan jaga diri Dari hal yang diharamkan Makanan Apapun Kemudian Selain Afifah Sifatnya juga Ta'atun lillahi walijau jihad Perempuan yang Afifah Jaga diri Juga ta'at Allah Dan ta'at suami Ada gak Banyak Jangan jawab Ya Ntar intropeksi aja di kamar Alhamdulillah Sudah pulang nih ya Ngomong Kira-kira bini gue bergono gak ya Ya Alhamdulillah Ya syukur namanya Mudah-mudahan semuanya begini Afifah Afifah itu berarti orang yang menjaga diri Baik dari makanan aram Minuman aram Ataupun dari perbuatan-perbuatan Yang sudah menyimpang agama Ya Kelima Punya bini Percayabat sama dukun Ya Om Elin Jangan Rusak iman Kau udah percaya sama dukun Ada dukun merah Dukun biru Oh itu perbuatan aram Jauhkan dia Kalau dia punya pemikiran yang Yang nyeleneh Nyeleneh Ya Ajarin dia Lempungin lurusin Afifah Toi ahlillahi wali jaujiha Dan yang kedua nih Waludan Sobirotun Kalau memang dia punya anak banyak Ya Perempuan yang punya anak banyak Tapi Sobirroh sabar Menurut satu dia Ribut-ribut kayaknya Ribut mulu Gara-gara anak Habis lakinya ngomong Ah gue merasa yang ngomong Juga Gara-gara punya anak Ah saya bilang Itu omongan busit Kau udah laki Lu gak ngomong Saya ngamak Bini Ada anak Batu sayang anak Ya gue mau gara-gara sayang anak aja Jadi gue masih sama dia Itu mau Ngomongan bohong aja Gak buktinya Kalau misalnya anaknya Di pangku sama tetangga Senang banget Ada yang ngajak main Kalau bini yang di pangku Sewet gak Berarti sayang siapa Sayang bini Itu malesan aja Kalau ada seorang istri Punya anak banyak Sabar ngurusinnya Bukan itu aja Konyatun Airodia Bilyasar Majauji Dikasih dikit Terimain Gajian Pas-pasan Dikasih segini Enggak gak ngomel Terimain Alhamdulillah Enggak ngerasa kurang Ada yang begini Ini kayaknya Rada berat nih Mudah-mudahan semuanya Termasuk Waludan Kalau umpama Ditakdirkan Punya anak banyak Dia sabar Ngurusinnya Ngayominya Jagainya Juga selain sabar Kok Niatun Nerima apa adanya Dibagi lagi Segini Nerimain Pasti Gak kepo-kepo juga Enggak Jadi sifat yang ke pertama Perempuan yang calon sungga Ini kata Rasulullah Api patun To'i hatun Lillah Wali jawji Yang kedua Walu dan Sobiran Kalau memang dia memiliki Anak banyak Dia sabar Ngurusinnya Ini kan yang berat Berat ini mah Awas Malah petaka dalam rumah tangga itu banyak Saya pernah ngomong Jangankan gara-gara anak Gara-gara sapu patah aja Bisa jadi pisah Ini hal yang disepelekan Kenapa Sebab yang pertama Ilmu perdukunan Bahasanya gitu ya Itu adalah yang pertama Menjadi pitnah Yang Allah Duhirkan di depan manusia adalah Dipisahkannya Antara seorang suami dan istrinya Dalam rumah tangga berat yang pertama Dihancurkan pitnah itu Ilmu perdukunan Ya Biar dia pisah Berarti kan di luar biasa Pengaruh rumah tangga itu Ya Sebab hidup berdua Enggak sendiri Beda otak Beda pikiran Kesempunan Enggak ada yang punya Kejuruh Allah Kita harus sadar diri Sering-sering ingat diri Kalau kita ini manusia lemah Suami lemah Suami istri juga Seorang manusia yang lemah Yang memiliki kesempunan Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Hal sepeleh Mungkin bisa jadi Gara-gara makan Gara-gara sambal Piring layang Awas Setan Pasti akan selalu ada Di samping Suami istri itu Kuala Sa'ad Berkata Sa'ad bin Abi Waqas Radul Anu Sama'atuk Beliau pernah berkata Saya pernah mendengar Rasulullah Assalamualaikum Beliau berkata Innal mar'ah Bahwasannya Seorang perempuan Ini yang kaitannya Dengan Suami roh Koni'ah Sifatan perempuan Jalan surga Yang punya Anak banyak Dan dia sabar Ngayominya Sabar Ngurusinnya Koni'ah Dan juga Selain sabar Dia nerima Apa adanya Pemberian dari suami Dikit Ataupun banyak Awas Ini kita Kadang-kadang Lupa daratanya Di sini Masalah Pemberian dari Allah Yang kita lihat Itu bukan Bentuk barangnya Yang harus kita Puji Alhamdulillah Itu bukan barangnya Tapi yang kita Puji Alhamdulillah Itu Yaitu Allah memiliki Sifat karimnya Sama kita Apa Sifat Pemberi Sifat Pemberinya Allah Itu yang harus Kita pandang Bukan barangnya Kita ini Kebanyakan Kurang syukur Karena Yang kita lihat Barangnya Ini kita salah Mensyukur nikmat Di sini Yang disebut Syukur nikmat Itu adalah Kita mensyukuri Sifat karimnya Allah Memuji Sifat karimnya Allah Bukan Barangnya Ingat Itu yang Perlu kita ingat Dan supaya Itu kita akan Menjadi orang Yang benar-benar Syukur sama Allah Allah masih Sayang sama Kita Maka yang Kita pandang Sayangnya Itu Sifat Sayangnya Allah Sama kita Itu yang Harus kita Syukuri Paham gak Jadi Dikala kita Umpama Mancing nih Dapat Yang kita Alhamdulillah Itu bukan Ikannya Tapi Sifat Pemberinya Allah Itu Maha Pemberinya Allah Itu yang Harus kita Syukuri Masya Allah Luar biasa Maha Pemberinya Allah Yang Kalau kita Sebut Sifat Rahman Rahimnya Allah Itu Masya Allah Ya Rahman Begitu Alhamdulillah Begitu Kita mah Yang kita Lihat Barangnya Kalau Banyak Alhamdulillah Kalau Dikin Ntar Dulu Kita Kita Salah Menyukuri Nikmat Menyukuri Nikmat Itu Bukan Bendaknya Tapi Sifat Pemberinya Allah Itu Itu yang Luar Biasanya Kita Ini Manusia Lemah Tapi Kita Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Kita Tidak Tidak Tau Tau Yang Kita Tidak Mampu Ya Kan Itu Kan Cuman Kail Cuman Kail Jangkrik Cacing Nempel Ikan Apa Sehebatnya Jangkrik Sama Cacing Yang Ditempel Di Kail Tidak Ada Allah Yang Punya Kehebatan Ikan Bisa Nempel Maka Syukurilah Sifat Pemberiannya Allah Bukan Masalah Barang Pemberiannya Tapi Sifat Pemberinya Allah Itu Ya Karim Ya Rahman Ya Rahim Ya Itu Yang Kita Puji Itu Sifat Yang Mahanya Itu Kalau Kita Ngeliat Barang Pemberiannya Nanti Timbulnya Ego Kita Saya Yakin Kalau Kita Yang Dapat Sebelah Dapat Gedean Mungkin Kita Nyesek Ntar Ngeliatnya Kenapa Beda Pemberian Benda Gedean Kita Kecilan Dapatnya Tapi Kalau Dia Yang Dilihat Itu Maha Pemberinya Allah Itu Enggak Dilihat Gede Atau Kecil Enggak Kita Suka Bahasa Begitu Jangan Lihat Barangnya Begitu Kita Suka Ngomongnya Bener Enggak Kalau Ngasih Adiah Jangan Lihat Barangnya Di pinggir Jalan Juga Banyak Tapi Lihat Keterusannya Dia Memberikan Itu Kita Suka Ngomong Begitu Kan Sebetulnya Kita Terapkan Sifat Syukur Kita Sama Allah Itu Yang Suka Terapkan Kita Bisa Begitu Masa Malam Enggak Ini Yang Sebut Kita Kurang Syukur Awas Bahaya Gara 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 Suka Neraka Jahannam La Inshakartum Bahasa Ayat Terjubah Keras Kalau Dilihat Dari Apa Grammar Bahasa Arab Ya La Inshakartum La Azid Dan Naku Walain Kapartum Inna Adabi La Shadid Yang pertama Yang kita Lihat Adalah La Ajidanakum Dimana Kita Bersyukur La Ajid Dan Itu Bahasanya Kuras Artinya Sangat Sangat Meyakinkan Artinya Begini Bahasanya Kalau Kau Syukur Akan Nimatku Kata Allah Yakin Akanku Tambah Tambah Nimatku Dimana Kita Kebanyakan Tadi Syukurnya Salah Yang Kita Kebanyakan Memujinya Itu Bendaknya Bukan Memuji Sifatnya Allah Maha Pemberinya Itu Kita Salah Menempatinya Itu Kebanyakan Disitu Dan Dan Ingat Wala Ingka Partum Kalau Kau Kupur Akan Nimatku Ada Bahasa Inna Inna Itu Keras Sesungguhnya Adaku Sangat Pedih Kenapa Allah Pakai Bahasa Inna Ya Kalau Kita Pakai Bahasa Keras Begitu Ingat Sesungguhnya Adaku Sangat Pedih Ini Menandakan Mengisyaratkan Manusia Banyak Yang Kupur Akan Nikmatku Biasanya Kan Kita Kalau Nyenek Disitu Nyenek Kan Yang Ada Keras Ngomongnya Gue Suruh Jangan Begitu Masih Begitu Aja Bener Nggak Pertama Ngomong Alus Jangan Nganuin Jangan Jangan Ngelakuin Dia Masih Ngelakuin Rada Keras Kan Bahasanya Dibilang Jangan Ngelakuin Ece Ngelakuin Juga Apa Yang Kita Ngomong Tambah Keras Keras Bahasanya Berarti Disitu Mengisahatkan Manusia Banyak Yang Kupur Nikmat Bandel Maksudnya Kita Banyak Yang Bandel Bayar Pakai Apa Kita Nikmat Yang Ngo Beri Jangan Nikmat Segala Galanya Satu Nimat Mata Bisa Ngelihat Siapa Yang Siapa Yang Bisa Bayar Nggak Ada Yang Bisa Bayar Kita Jangan Jauh Jauh Mikir Nikmat Allah Luar Biasanya Di Sekujur Tubuh Kita Banyak Urat Enggak Urat Kita Banyak Enggak Di Tubuh Ada Satu Urat Yang Ngeleneh Yang Enggak Bekerja Pada Fungsinya Enggak Semua Berjalan Normal Sebagaimana Fungsinya Enggak Ada Ngeleneh Padahal Rebuan Itu Urat Di Tubuh Itu Besarnya Nikmat Allah Subhanahu Bayangin Satu Urat Jangan Gede Gede Kira Jumpah Majen Ngeleneh Habis Kita Hidup Enggak Tenang Urat Di Jantung Jantungan Bener Enggak Urat Di Paru Paruan Urat Digusi Sakit Jigi Itu Masya Allah Sarap Itu Berjalan Pada Fungsinya Bayangin Coba Kalau Laca Kacak Itu Enggak Hidup Kita Mati Udah Kaya Patung Kepan Asam Gede Jalan Semua Urat Pada Acak Kacak Nikmat Luar Biasa Gimana Kita Cara Membayarnya Gak Gak Bisa Nikmat Bayarnya Cuman Satu Rayu Allah Rayu Langsung Kita Gak Mampu Bayar Itulah 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 Gak Mampu Ingat Mensyukurnimat Allah Yang Harus Kita Puja Dan Mempuji Ke Allah Adalah Sifat Pemberinya Bukan Barang Pemberiannya Itu Yang Harus Kita Ingat Ya Itu Sifat Perempuan Yang Kedua Ya Banyak Anak Sabar Nerima Apa Adanya Gajian Segona Dikasih Laki Sabar Nerima Apa Adanya Kona Yang Namanya Kona Itu Begini Nerima Apa Adanya Kalau Makan Ada Ikan Dia Ngan Ayam Sebab Kalau Ada Orang Makan Disitu Ada Yang Ada Terus Dia Berhayat Enak Kali Ada Anuan Itu Disebutnya Udah Bukan Kona Baru Mikir Nya Doang Apalagi Dia Nyari Enak Kali Makan Makan Di Padang Hayalnya Di Mall Berarti Itu Udah Bukan Kona Lawan Kona Itu Apa Rakus Rakus Kemudian Kata Rasul Rasulullah Rasulullah Saat Nabi Wakas Rasul Pena Berkata Inam Ratin Ida Alam Tufar Rit Anjau Jihab Fid Iki Kalau Ada Seorang Istri Nggak Berlapang Dada Atas Suaminya Dikala Dia Sedang Pacak Klik Awas Ini Sifat Yang Waduh Sulit Ini Untuk Ditanamkan Ini Kebanyakan Gede Kurang Apalagi Kecil Banyak Kan Begitu Sifat Sifat Perempuan Ini Kata Rasulullah Kita Baca Ini Depan Bini Bahwasanya Perempuan Dikala Enggak Berlapang Dada Anjau Jihad Dikala Laki Sedang Pacak Klik Taruh Bisnis Nggak Tembus Taruh Macet Kerditan Orang Bayar Utang Apa Kata Rasulullah La'an Allah Ta'ala Allah Akan Melaknak Kepada Itu Perempuan Bahkan Bukan Itu Aja Yang Paling Bahayanya Lagi Allah Enggak Demen Itu Perempuan Dibenci Sama Allah Ingat Kalau Allah Benci Berarti Demenin Amajin Setan Segala Galanya Iblit Juga Sama Bukan Itu Aja Seluruh Malikat Allah Pun Melaknak Kepada Itu Perempuan Bayangin Coba Lalu Kiat Kita Gimana Caranya Kita Udah Tahu Di Perempuan Kita Modela Begini Kembali Kepada Kemarin Engkregan Engkregan Bang Mau Kau Pintas Sebelin Gak Usah Gue Beli Dewek Biar Gak Ada Sifat Ini Salah Satu Itu Matrik Cara Gengsi Yang Malak Bini Kita Jumlah Nama Orang Aja Kita Soan Nama Bini Kalau Bisa Supaya Engk Timbul Seperti Ini Kalau Memang Perempuan Kita Model Orang Begini Karena Dikata Rasulullah Perempuan Kalau Enggak Berlapang Dada Nerimain Laki Lagi Pacek Klik Enggak Nerimain Ya Dapatan Dikit Maklum Lahan Kering Enggak Basah Allah Akan Melaknat Dan Allah Akan Membencinya Bahkan Malaikat Akan Melaknat Seluruhnya Itu Yang Paling Bahaya Pakai Trik Kitanya Yang Engkregan Aja Dulu Ya Bagaimana Supaya Supaya Bintu Mandang Kita Punya Duit Aja Begitu Maksudnya Supaya Enggak Dikucilin Bahaya Lagi Kalau Kita Kemankan Kalau Perempuan Mengucilkan Yang Ketiga Sifat Perempuan Salam Salam Surga Datu Ayain Perempuan Yang Punya Sifat Malu Malunya Sama Siapa Malu Sama Allah Malu Sama Allah Sama 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 Malah Kan Malu Itu Ada Malu Manusiawy Ada Malu Allah Kalau Malu Manusiawy Kita Sudah Gede Jalan Lanjang Bulat Malu Nggak Malu Manusiawy Itu Namanya Kalau Malu Malu berbuat dosa Itu namanya malu karena Allah Itu yang dapat pahala mah Malu karena Allah dapat pahala Kalau malu kagak puasa mah Lu gak dapat puasa Itu mana malu gak dapat pahala itu mah Lu gak dapat puasa Gue malu kalau gak puasa Sama siapa? Sama Allah Baru dapat pahala itu Malu dapat pahala Kalau malu sama orang namanya gak dapat pahala Malu karena Malu berbuat dosa Jadi kalau perempuan Jadi kalau perempuan memiliki sifat malu Berarti ini salah-salah surga Tanya sama diri Gitu gak bini kita Sehingga wain Apabila lakinya kerja merat Kemana aja kemana Pokoknya merat Pokoknya laki gak ada di rumah Apa tetap sah Dia jaga diri Bahkan bukan hanya jaga diri Wah malah Dijaga harta-harta suami Motornya aman Rumahnya aman Anak aman Wah segala bandak aman Pokoknya mah Ya Maka itu perempuan Datu Hayain disebutnya Perempuan yang punya malu Ini mah laki gak ada O.T.W. O.T.W Laki gak ada O.T.W. O.T.W. Mereka temennya O.T.W. O.T.W. Kumpul belakang Nguriu Bikin sebelak Mereka Mereka diomongin Orang Mereka diomongin Bagi sahaman Tentang masalah Tentang masalah perempuan Datu Hayain Samitu Rasulullah S.A.W. Rasulullah Pernah berkata Mereka diomongin Seorang Laki-laki Bukan suaminya Dengan sahwat Apa kata Rasulullah Nanti itu siksanya Perempuan matanya Kani paku Oleh Allah S.A.W. Pakunya terbuat Dari barah Api neraka Hati-hati Hati-hati Ya Kalau ada perempuan Mandang seorang Laki Yang bukan Nuhrimnya Yang bukan Suaminya Yang bukan Suaminya Mandangnya Pakai syakwat Sumirat Aynah Yaumal Qiyamah Ipaku Kedua matanya Oleh Allah S.A.W. Waqala Ayub Al-Ansar Berkata Abu Ayub Al-Ansar R.A.W. Samitu Rasulullah S.A.W. Ini masih kaitan Tentang perempuan Datu Ayah Kenapa Perempuan Datu Ayah Saya yakin Kalau perempuan Datu Ayah Tenggak bakal melet Kemana-mana Kecuali keperluan Itu intinya Mau begitu Intinya Seperti itu Mana Kata Abu Ayub Al-Ansar Rasulullah Pernah berkata Khalakallahu Ta'ala Fisamai dunia Sabainah Al-Bam Malakid Allah Menciptakan Malaikat Langit Dunia Langit Dunia Berapa Banyak 70.000 Malakid Malaikat Apa Ngapain Diatan Malaikat Yal'u Yal'u Yal'anuna Yal'anuna Kulla Imra'atin Tahun Jaujah Yang 70.000 Itu akan Melaknat Terhadap Istri Yang Hianat Kepada Suaminya Hianat Dimana Di mali Hartanya Bandanya Hartanya Wahkanat Wahkanat Yal'u Malkiyamah Dan Nanti Dia Malkiyamah Dia akan Dikumpulkan Masar Masar Masur Serta Ahli-Ahli Sihir Juga Juga Walkahana Orang-orang Perdukunan Gak tahu Saya Dukun Palsu Atau Dukun Asli Bapaknya Itu Perempuan Nanti Akan Dikumpulkan Dengan Ahli-Ahli Sihir Dan Ahli-Ahli Dukun Wain Abdad Umroha Walaupun Dihabiskan Umurnya Di khidmat Jijau Jihah Melayani Suaminya Masya Allah Kalau ada Perempuan Khyana Tentang Harta Suami Nah Itu Mahata Suami Dia Gunakan Tanpa Pemberitahuan Suami Atau Nanti Allah Akan Kumpulkan Dia Dengan Ahli-Ahli Sihir Dan Dukun Kita Enggak Menang Dukun Merah Dukun Hijau Dukun Biru Pokoknya Masya Dukun Walaupun Di dunianya Dihabiskan Umurnya Untuk Berkhidmat Kepada Suaminya Berarti Hianat Itu Sangat Bahayanya Bahayanya Sampai Hikmatnya Jangan Dipandang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bahaya Enggak Bahaya Hianat Harta Suami Sahabat Muhawiyah Berkata Ini Sesungguhnya Sebenar-benarnya Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Bandar Laki Tanpa Sijin Laki Itu Juga Kalau Makanya Melayaran Kali Kalau Cuma Dua Perak Dua Perak Masa Itu Laki Gak Punya Pikiran Juga Biarin Aja Iya Kalau Dua Cuma Dua Ceban Biarin Jangan Pakai Dari Gwilang Dua Ceban Siapa Lagi Biarin Aja Dua Ceban Kalau Dua M Baru Kita Ngomel Nah Dua Ceban Tiga Ceban Pakai Ngomel Juga Emang Laki Ini Kita Ngomongin Tapi Bagaimanapun Sedikit Itu Bisa Jadi Kebiasaan Tetap Kita Ngomongin Neng Kalau Maka Maka Tapi Ngomong Begitu Makanya Kalau Naruh Di Dompet Jangan Gede Gede Itu Trik Supaya Kita Ikhlas Ini Segala Atem Ada Disitu Juga Pin Dikasih Juga Sampai Poto Jadah Ada Juga Waduh Bahaya Begini Awas Pelakian Aku Hidup Laki Kudu Kudu Hidup Ya Kita Tahu Bini Kita Suka Kalau Ngapa Ngapa Dadakan Jangan Bilih Di Dompet Gak Pake Ijin Juga Naruh Jangan Gede Gede Biar Kita Ikhlas Kagak Pikiran Kalau 2000 Semet Timbang 2000 3000 Ya Puluhan Tapi Kalau Puluhan Juta Memikir Juga Kita Ngomel Bahaya Itu Triknya Begitu Maksudnya Ya Tapi Tetap Entar Kita Ketahuan Kita Bilangin Ngomong Begitu Tetap Triknya Dipake Taruh Situ Seperak Dua Perak Taruh Aja Emang Jema Sukabogono Biarin Tapi Seperak Dua Perak Ya Tema Jantar Itu Taruh Itu Caranya Begitu Maksud Saya Ya Cara Bijak Tapi Tetap Itu Hal Yang Buruk Bilangin Tapi Kita Ikhlasin Seperak Dua Perak Masa Laki Gak Punya Pikiran Juga Bini Ngambil Dua Kure Bawanya Pake Ngomel Piring Melayang Selosin Jangan Ya Ya Walaupun Itu Kita Hak Begitu Cuman Kan Jangan Lah Seperak Dua Perak Bian Siapa Kali Nolong Tuyul Bini Si Bini Yang Ambil Bian Naja Jum Beli Baso Kali Ya Jadi Tetika Begitu Ya Naruh Ngan Gede Gede Dompet Serep Dompet Serep Di kantong Kelana Dompet Serep Satu Lagi Yang Aslinya Dimana Kita Taruh Itu Mas Serep Bayang Bayang Taruh Ayo Bocap Ilang Siapa Lagi Bukan Bini Yang Geratak Biarin Jumbo Beli Baso Ikhlas Bocap Tapi Ntar Kalau Ketau Bilangin Jangan Beguno Lagi Ya Ngomong Kalau Mau Ngapain Nganti Nganti Ya Itu Caranya Gitu Triknya Naruh Seper Berperak Di dompet Karena Dari Setilah Lagi Bukan Paling Demen Naruh Itu Demen Naruh Ini Dosanya 70.000 70.000 Maling Padahal Cuman Nyolong Seperak Dua Perak Doang Wa In Adoro Ay Jauju Am Sakat Disana An Wadha Karum Arba Dan Sifatan Selanjutnya Apabila Laki Ada Pulang Dari Mana Mana Atau Laki Ada Di Rumah Maka Si Perempuan Yang Disebut Datuk Hayah Itulah Perempuan Yang Punya Malu Pastinya Dia Amsakat Disana An Dia Akan Diam Kalau Laki Belum Buka Pembicaraan Ada Nggak Yang Begitu Ada Nggak Yang Nyoto Seteluan Kalau Kita Pulang Kita Dua Bindi Dulu Kita Dua Bindi Dulu Biasanya Biasanya Kalau Tanggal Tua Kita Dulu Yang Ngomong Kalau Tanggal Mudah Bajar Langsung Ngomong Nanyain Takut Kepintal Takut Kelupaan Intinya Begin Perempuan Kalau Dikir Pan Naki Nggak Pernah Dia Ngomong Duan Kalau Bukan Naki Yang Buka Duan Ngomong Ngomong Itu Maksud Seperti Itu Ya Itu Sifatan Yang Kampan Intinya Dia Lebih Mendaului Ahlak Daripada Egonya Lalu Bagaimana Kalau Di kampung Kita Kan Perempuan Betawi Enggak Lemes Lemes Orang Karena Kita Belum Ngomong Satu Kata Cuma Ngomong 20 Kata Sebab Bagaimanapun Itu Calon Suka Kalau Enggak Begitu Berarti Lah Korang Ketauin Raka Semua Ini Ya Lemes Lemes Itu Masih Yang Ketiga Nah Sifatan Terakhir Yang Terakhir Yang Keempat Nanti Yang Yang Keempat Calon Raka Itu Belakangan Dulu Ini Kita Kita Apa Kita Bentuk Dulu Wanita Kita Ada Nggak Sifatan Yang Empat Ini Salah Satunya Tato Hayah Itu Maksudnya Sifatan Sifatan Perempuan Yang Punya Malu Salah Satunya Apa Dia Nggak Bakal Buka Pembicaraan Dulu Kalau Belum Lakinya Yang Buka Omongan Salah Satu Sifatan Yang Perempuan Sikiri Yang Punya Sifat Malu Ya Salah Satunya Terus Yang Kepat Kata Rasulullah Salah Surga Imratun Mata Jaujua Ini Janda Ini Yang Janda Ya Wasyat Juga Kalau Bini Mening Kalau Bumat Dulan Begini Begini Sudah Masalahnya Itu Imratun Mata Jaujua Dimana Apabila Ada Bini Laki Mati Duluan Walau Larun Segor Dan Dia Punya Anak Banyak Masih Kecil Kecil Paling Tua Umur Tujuh Tahun Enam Tahun Lima Tahun Punya Anak Tujuh Biji Sudah Tukai Tangga Setahun Setahun Anak Tetapi Pak Abisat Nafzala Aulah Dia Dia Tahan Diri Gak Mau Mejeng Dulu Dia Urus Itu Anaknya Daripada Suaminya Yang Meninggal Dia Lebih Mempentingkan Anak Daripada Egonya Sebagai Seorang Perempuan Dia Bisa Nanti Kalau Idahnya Habis Dia Bisa Kawin Lagi Dia Urus Itu Anak Bukan Hanya Diurus Makan Minumnya Tapi Diperbagus Alamnya Diajarin Ngaji Disuruh Ngaji Disuruh Mondok Disuruh Belajar Disuruh Bajar Solat Disuruh Bajar Agama Bukan Gedein Badan Doang Tapi Diajarin Alam Walam 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 Tajawaj Dan Itu Sebuah Nggak Mau Kawin Dulu Karena Satu Alasan Dia Takut Menyianyikan Dia Takut Mengsengsarakan Anaknya Mentelantarkan Anak Anaknya Alasan Mentelantarkan Anaknya Jadi Dia Nggak Mau Kawin Dulu Ini Berarti Janda Yang Bukan Ego Tapi Janda Mementingkan Akhirat Nah Begitu Untuk Pesannya Anak Banyak Ya Umur Udah Umur Udah Udah Sake Jantungan Mulu Ini Udah Masuk ASU Pesan Sepesan Supaya Dia Ingat Urusin Dulu Anak Setelah Semua Kewajiban Anak Terpenuhi Dari Mulai Makan Minumnya Ingat Alaknya Juga Disi Kemudian Anak Jadi Berguna Dia Bisa Mampaat Untuk Dirinya Dan Orang Orang Lain Dia Nggak Mau Kawin Dulu Sebelum Itu Terjadi Sebab Kala Dia Yang Kasian Anak Beda Babak Tiri Atau Babak Asli Bener Nggak Banyak Kan Kejadian Bahkan Kadang Kadang Bukan Emang Yang Dikerjain Ape Anak Dikerjain Juga Tunggu Babak Tiri Mesialan Juga Ini Kan Problem Rumah Tangga Seperti Ini Belum Lama Kemarin Kejadian Mati Dua Orang Gara Gara Pengen Jadi Rumah Tangga Gagak Jadi Gagak Justuin Sama Orang Tuanya Bunok Bahar Jembatan Merah Awas Masalah Ini Masallah Jadi Semuanya Kalau Saya pikir Dari Mulai Atasan Sampai Bawah Itu Produknya Rumah Tangga Kalau Itu Si Sampo Emang Apa Rumah Tangga Itu Entah Itu Rumah Tangganya Dia Korbanin Sehingga Timbul Isu Bininya Diselewengin Atau Bagaimana Entah Itu Mau Yang Jelas Pokoknya Rumah Tangga Seperti Itu Gambar Bahaya Kalau Masa Rumah Tangga Betul Laki Juga Gak Bakal Tenang Ngopi Dimana Mana Kalau Di rumah Laki Perang Ya Kalau Orang Rumah Tenang Itu Janganan Ngopi Jangan Ngopi Ngerokok Amar Putih Senang Senang Aja Pikir Tenang Orang Rumah Tenang Karena Jadinya Tenang Walaupun Kita Kepilah Kemana Tapi Kalau Di rumah Di rumah Lagi Darden Terah Tetap Aja Suasanya Makain Raka Enggak Tenang Tenang Yang Ngopi Itu Pahit Manis Sama Aja Sudah Gitu Aja Nanti Yang Apa Aram Allah Ada Lagi Memperkuat Tentang Masalah Perempuan Apabila Suami Mati Anak Banyak Dan Dia Bajahan Diri Untuk Kawin Lagi Tujuannya Supaya Dia Tidak Mau Mentelantarkan Anak 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 Yatim Tersebut Tujuannya Seperti Itu Nah Perempuan Yang Model Gini Calon Suga Calon Jangan Jangan Kegatelan Dulu Kalau Bisa Urusin Anak Dewasain Urusin Makannya Urusin Ilmunya Jadi tulang Punggung Ini Ini Ada Diperkuat Dari Hadis Nabi Sallallahu Haram Ramadahu Kula Adam Jannah Ayyad Kula Kabli Gari Anni An Duru An Yamini Fa Izan Imra'atun Tubadiruni Ilal Babir Jannah Fa Kulu Mal Aza Tubadiruni Faya Kulu Faya Kulu Faya Kulu Ya Muhammad Haya Adih Imra'atun Kanat Asna Am Jamilatan Nih Ada Hadis Nabi Tentang Tadi Supaya Ada Support Buat Orang-orang Janda Yang Model Kayak Begini Ya Jadi Ini Buat Support Juga Yang Nyari-nyari Janda Kalau Ada Janda Punya Anak Ya Liatin Aja Buat Ngurusin Nyatim Luar Biasa Dia Kan Kata Rasulullah Anak Waka Filul Yatim Filjan Hakadah Saya Dan Orang-orang Yang Yang Orang-orang Yang Ngurusin Anak Yatim Itu Nanti Seruga Seperti Ini Kata Rasulullah Nempet Serganya Cuman Nempet Rendang Dikit Yang Mungkin Sedera Jatim Kata Rasulullah Diaramkan Haram Hukumnya Mutlak Ini Alat Kulia Adam Miljannah Kepada Seluruh Manusia Khususnya Orang Islam Khusus Surga Masuk Surga Kau Beli Kata Rasulullah Haram Hukumnya Manusia Masuk Surga Sebelum Saya Kata Rasulullah Jadi Terus Kalau Rasulullah Masuk Haram Hukumnya Gak Masuk Masuk Dulu Tetapi Kata Rasulullah Cuman Pas Saya Ngomong Kayak Gitu Kata Rasulullah Cuman Saya Bingung Apa Pas Saya Melihat Sebelah Kangan Ada Perempuan Jalanin Cepat Banget Saya Pengen Surga Jauh Berduluan Nyusur Rasulullah Bayangin Coba Perempuan Nyusur Rasulullah Pengen Masuk Surga Cuman Pengen Sampai Ke Pintu Surga Tetap Masuk Rasulullah Duluan Cuman Jalannya Duluan Dia Rasulullah Mimpin Ini Maka Agak Duluan Rasulullah Perempuan Rasulullah Kaget Siapa Ini Rasulullah Mali Ada Tuba Diru Kenapa Dia Bisa Mendahului Kenapa Dia Bisa Mendahului Dijawab Kata Rasulullah Jawaban Untuk Ya Rasulullah Muhammad Wahai Muhammad Hadi Imratun Ini Adalah Perempuan Kanat Hasnaan Perempuan Yang Luar Biasa Ahlaknya Jamilah Juga Cantik Perangainya Wakana Indah Yatamalah Waktu Dihidup Di Dunia Dia Punya Anak Anak Yatim Yang Banyak Lakinya Mati Duluan Dan Dia Sabar Diri Tahan Diri Untuk Kawin Lagi Sehingga Dia Selesaikan Perkaranya Atas Anak Anak Yaitu Ngasih Minum Ngasih Makan Juga Ngasih Ilmu Setelah Selesai Dia Bersyukur Kepada Allah Artinya Apa Telah Selesai Amanat Tentang Anak Anak Ini Dan Kupenuhi Anak Anak Suamiku Tentang Kewajiban Kewajibannya Baik Dari Makan Minum Dan Ilmu Ini Perempuan Yang model Gini Entar Masuk Bukan Masuk Surganya Jalan Kesurganya Lebih Dulu Rasulullah Diduluin Begitu Luar Biasa Derajatnya Sobo Janda Itu Nyarinya Janda Yang anak Banyak Kita Menyari Janda Yang Anak Satu Yang Banyak Sebab Kalau Yang Banyak Kita Lihat Dia Sabar Ngurusinya Wah Pantap Ini Calon Sungga Nomor Empat Adis Nabi Cari Yang Penggono Kalau Anak Satu Mas Sabar Wajar Aku Semata Wain Kalau Anak Kelima Cari Anak Lima Lihat Dari Jauh Gimana Dia Ngurus Yang Lima Ini Kalau Beres Cakep Gitu Calon Surga Suma Kola Wa Amma Arba Lawati Finan Kemudian Rasulullah Berkata Empat Juga Masuk Neraka Ini Buat PR Waboh Alham Bismillah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah